Intro Hidup itu adalah pilihan, jadi setiap orang itu mempunyai pilihan atas pilihan sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di Pusa, eh Sobat Pusa Sebelum kita mulai Pusa kali ini Alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih sama narasumber di kita Dari Mas Nia? Halo, perkenalkan nama saya Yahya Agir Al-Farisi dari Kepatan 2022 Halo teman-teman, saya ganti dari angkatan 2021 Bagaimana yang kita ketahui bersama bahwa mahasiswa dibuat di masyarakat sebagai seseorang yang punya internet quality ini Bahkan menjadikan perempuan adanya perubahan dalam masyarakat Menurut Mbak Almira sendiri nih, bener gak sih statement dalam masyarakat umumnya memandang seorang mahasiswa mempunyai intelektual yang berbeda Di cerdas dan matang dalam berpikir Itu bener apa enggak? Dan statement ini nih, atau dianggap lebih berlebihan? Menurut saya menurut Alangkah, statement ini bener adanya Karena statement masyarakat terhadap mahasiswanya gak berubah dari dulu Bahwa mahasiswa ini memang dinilai sebagai mahasiswa yang intelekt, cerdas, berpikir kritis, dan lain sebagainya Terus bro, karena statement masyarakat itu kita lebih tertantang aja untuk mewujudkan apa yang mereka harapkan dari kita Terus, gimana sih untuk mengatur jam perkuliahan dan organisasi sebagai mahasiswa yang intelektual di kita sebut? Ya, setiap mahasiswa itu mempunyai pilihan hidupnya masing-masing ya Kalaupun mereka memilih untuk berkuliah sambil berorganisasi itu ya tidak ada yang salah Karena mereka itu pasti sudah tahu konsekuensi dan resiko yang bakal diadapetin gitu Selama berkuliah, sambil berorganisasi itu dimana kita harus dapat, dan lain sebagainya Jadi, sebelum aku, kalaupun mereka bisa balance, harusnya bisa menentukan mana yang sudah kita sekalanya Terus yang kita ketahui juga, mahasiswa itu kan harus mempunyai prestasi mungkin gitu Jadi, yang harus kita tonjolkan sebagai mahasiswa itu, jadi hasilnya apa sih dari masanya sendiri? Kalau misalkan, hal yang kita lakukan di mahasiswa sendiri, ini simpel banget Kita sebagai mahasiswa sebenarnya harusnya laku dari sekitar sebagai mahasiswa itu Sebenarnya apa? Kalau yang kita ketahui, ada kira-kira lima fungsi mahasiswa sendiri Yang pertama, sosial control Yang kedua, coaching options, chance Yang ketiga, ada moral thoughts Ada yang keempat, dan keempat yang keempat Saya ingat, sosial control Yang intinya itu, kelima itu Pengabdian kepada masyarakat Pengabdian kepada masyarakat Dan kita kalau misalnya Mengabdianya khas kita sebagai mahasiswa wakil Kita kembali ke visi dari Universitas Almagela sendiri Yang visinya menjadi perguruan negi yang inomatif Yang pun Mengabdian kepada masyarakat, mengabdian kepada negeri Dengan membawa nilai-nilai Islam Jadi itu yang membedakan kita dengan mahasiswa yang lain Kalau mahasiswa yang lain menjadi perguruan tinggi yang negeri Jadi kita membawai nilai-nilai Islam Waktunya kita membawai nilai-nilai Islam Nilai-nilai Islam Nilai-nilai Islam Nilai Allah Nilai Allah Nilai Allah Nilai Allah Tapi Sebenarnya itu kembali kepada masyarakat sendiri Kalau misalnya mahasiswa itu orientasinya Kan kita ketahui sama ya Kalau misalnya mahasiswa itu ada orientasinya yang hanya nilai Ada orientasinya yang ingin punya pengalaman lebih Dalam organisasi di lingkungan hapus Ada yang juga Pengen untuk kerja Nah ini sebenarnya kalau misalnya mahasiswa itu sadar Semua orientasinya itu kerja dikembalikan Setahat dan setahat Kalau misalnya Tadi kita kembali dari pertanyaan yang pertama Perspektif masyarakat mengenai mahasiswa Sebagai mahasiswa itu Orang atau SDM yang unik Dari segi intelektualnya Dari segi organisasinya Dan itu terbukti di masyarakat Kalau misalnya kita terjun Misalnya Ada yang di sini di LKKN mungkin yang dimaksakan Bagaimana masyarakat itu Menilai mahasiswa itu Wah ini Ini agent of chance banget ini Jadi salah satu fungsi Sebagai mahasiswa ini Jadi kalau misalkan Kita Reli kita Atau Agent Kita kan sebagai Guardian of Hell Menjaga nilai-nilai Yang harus kita jaga Nilai-nilai yang kebaikan Kalau sebagai mahasiswa ini Tentunya nilai-nilai Sebagai mahasiswa yang membawa nilai-nilai semua Terus Apakah mahasiswa ini Harus memberikan Kenangan-kenangan untuk Albumeter Itu tuh Diharuskan Atau Yang bawah-awah aja nih Kalau Kenangan-kenangan Dari Konteks Perlombaan Prestasi itu Sebenarnya itu Kembali ke Maksudnya sendiri Karena sebagaimana kita ketahui kan Ada Mahasiswa yang potensi Intelektualnya tinggi Ada yang Mahasiswa Potensi Intelektualnya Yang potensi Beda-beda Beda-beda Dan itu kita tidak bisa tutup Semuanya itu harus Tenang lomba Mungkin bisa ikut Perlombaan Tapi kan Tentu Kita mencari Penelaman mungkin ya Mencari Ehm Penelaman 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 Program itu sebenarnya belum pernah ada dan itu program mengudahkan mahasiswa-mahasiswa anggota yang lain itu merasa nyaman dan itu program yang baik, itu kan bisa kenang-kenangan juga. Kalau misalnya kenangan-kenangan yang baik, itu sebenarnya wajib, karena seperti mana kita kan, sebetulnya 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 mahal-mahal juga. Menurut Mas Gandhi nih, mahasiswa ini harus membuat perubahan yang positif di ranah perkulian, organisasi, lingkungan sosialnya, bisa nggak sih kalau perubahan ini hanya dilakukan oleh salah satu oknum saja? Saya jauh keberdasarkan pengalaman dan teori, kalau ibarat sapu, sapu lidi, sapu, sapu tabun itu nggak bisa untuk membersihkan sampah yang ada di halaman sana. Tapi dari satu bidik tadi kita kumpulkan menjadi banyak, pasti bisa kok membersihkan halaman yang kotor dengan sampah yang diserahkan. Nah kurang lebih ya, ya begitu lah organisasi, organ, satu kesatuan. Kita nggak bisa ketua kerja sendiri, anggota sulit dan terus-terusan mengorbankan waktu belajar mereka untuk diorganisasi. Tidak, organisasi satu kesatuan. Nah pada ininya, sekerdas apapun orang itu, sehebat apapun orang itu, sekuat apapun orang itu, tidak bisa kok menjalankan organisasi itu sendiri. Jadi ide dan pikiran mungkin dari satu orang, tapi pelaksanaan teknis di lapangan, kita butuh bersama. Kenapa? Jadi anak, alitihat asal semenaga. Satu kesatuan itu, kunci, menunjukkan hasil anak-anak. Mas Ghandi ini punya pengalaman nggak sih yang berkesan gitu? Selama berkuliah di UAD sendiri, mungkin cukup atau masih merasa kurang? Gimana pengalaman? Kalau bicara pengalaman, ya tentu banyak hal ya. Dalam satu tahun setengah, tahun-tahun, UAD, banyak hal yang kita dapat. Yang itu peralian dari SMA, juga seperti apa, terus berkuliah. Tentu berbeda. Tapi, disini saya ingin menceritakan pengalaman saya untuk menjadi peserta para pikiran internasional di Malaysia, kemarin itu. Nah, tentu banyak hal baru yang saya dapat. Pertama, itu adalah negeri ya. Terus kedua, bisa ketemu dosen dari Malaysia, dosen dari Brunei, teman-teman dari Malaysia Brunei yang memiliki, ya, berkuliah pendidikan yang agak berbeda sama kita di Indonesia. Dari disiplin, waktunya, dan lain sebagainya. Nah, disana, kegiatannya banyak beragam. Ada, mungkin teman-teman disini kenal dengan istilahnya muhadasah atau sang lalu. Tapi, kita belum tahu, apa sih Kalamul Jama'i? Saya pun pertama kali mengetahui Kalamul Jama'i itu di Malaysia. Itu seperti apa? Kalamul Jama'i itu apa sih? Baru tahu dan prakteknya waktu di Malaysia kemarin. Dan disana bertemu sama orang Palestina, orang Yemen. Gimana kalau bisa terpilih dibuat ke sana, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan disana. Jadi, bisa di sharing. Buat teman-teman semua, jadi, kalau di produsen bilik, sekiranya ada kegiatan kayak gitu. Pasti produsen seluruh pertama, seluruh setiap angkatan gitu. Nah, itu mungkin teman-teman bisa ketika memang teman-teman penasaran. Ini kegiatan seperti apa juga. Coba teman-teman salah langsung tanyakan ke produsen. Jadi, kayak kemarin itu, saya juga bertanya ke Pak Yoyo terkait seperti ini. Gimana sih, Pak, acaranya kayak gitu kan. Saya bisa berserta teman-teman saya yang lainnya, angkatan di pusenya. Nah, akhirnya diselitakan seperti ini. Terus, mana kalian mau berangkat? Enggak kayak gitu kan. Awalnya, tetap berlempat di pusenya. Terus, kita bertanya terkait tentang kegiatan ini. Terus, kita berlempat juga bimbang. Awalnya kan, karena udah angkatan atas kayak gitu. Terus, akhirnya, kita berpikir lagi bahwa kesempatan itu gak bakal bisa kita ulang lagi gitu kan. Walaupun, jadi kegiatan itu kan, kita programnya dibiaya oleh rodi. Tapi, untuk transport, dan untuk kita di sana, kayak jajan, maupun dan lain-lain itu, kita sendiri juga kan. Jadi, memang kalau kita gak punya tabungan gitu kan. Dan kita gak memberanikan diri gitu kan. Pasti gak bakalan bisa gitu kan. Jadi, sedikit cerita aja bahwa kemari juga saya bimbang antara, mau ibu, gak ya, ambil kesempatan ini. Gak ya, berbincang sama keluarga. Akhirnya diberstui dan saya juga ada tabungan. Akhirnya, serangkat gitu kan. Saya berpikir dan saya mengingat perkataan ini saya bahwa pengalaman itu gak bisa diulang. Sedangkan uang itu bisa dihutang. Ataupun, menurut saya sendiri itu kalau uang itu bisa dicari gitu kan. Dan kesempatan itu gak akan datang dua kali, seperti itu. Nah, kalau untuk pengalamannya sendiri, banyak ya. Dari mungkin kita tim 10 orang dari sini, kemudian 2 orang udah di sana. Nah, itu untuk 10 orang, itu kan sebenernya kayak kita juga baru ketemu nih. Siapa aja ya, gitu kan. Karena angkatan dari 19, dari 20, dari 21 gitu kan. Nah, itu tuh kayak kita menyatukan satu ide itu aja kan bisa ya. Apalagi nanti kita bakal pun di luar negeri nih, di negara orang. Gimana nih kalau kita dilepas kayak gitu. Sedangkan, kayak dari Prodi juga tuh dosen mendampingi hanya di hari pertama gitu kan. Sedangkan di hari selanjutnya dan pulang ke kita sendiri gitu kan. Nah, pengalaman, pengalamannya pasti banyak ya. Kalau misal diceritakan dari keberangkatan sampai ke pulangan tuh pasti gak cukup seluruh banyak hari kayaknya kan. Bahkan kayak memorinya tuh sampai sekarang masih teringat gitu kan. Dari itu, susah lah dirimakkan. Karena memang pengalaman berharibah dan bahari jadi kan. Jadi, mungkin saya ceritakan saja sedikit tentang pengalaman selama di sana. Kalau menurut saya tuh di sana, yang pertama itu kan kita bertemu dengan orang-orang baru ya. Yang pasti dengan watak dan karakter yang baru gitu kan. Dan di sana juga perlu diakui orang-orang yang sangat-sangat humble. Jadi, welcome banget gitu. Kita datang tuh mereka sangat ramah kayak gitu. Sehingga kita juga nyaman di sana. Nah, kemudian yang kedua dosen-dosennya juga, Masya Allah, luar biasa yang gak kalah baiknya juga sama dosen-dosen kita di sini gitu kan. Dosen-dosen di sana juga sangat-sangat ramah gitu kan. Kalau misal dibikin, misal di sana hidup enak gitu ya. Kita sebenernya gak mau pulang gitu kan. Gak mau pulang gitu. Udah betah kayaknya di sana gitu kan. Karena memang orang-orangnya ya yang membuat kita tuh nyaman gitu. Kemudian yang selanjutnya, tadi udah disampaikan sama saya juga bahwa kita juga bertemu dari negara lain seperti ini. Kemudian native speaker yang langsung dari Palestina, dari Yaman. Itu benar-benar pengalaman yang sangat besar dan tidak akan kita temui di sini gitu kan. Kemudian yang selanjutnya itu di sana tidak kita belajar terkait tentang disiplin. Benar-benar di sana itu disiplin. Acara jam 6 mulai jam 6. Acara jam 7 mulai jam 7. Ya berbeda ya dengan kebiasaan kita ini gitu kan. Ya, berbeda. Nah, berbeda gitu. Nah, itu yang menurut saya perlu kita tiru ya disiplinan di sana. Kemudian memang di sana tuh kita disiplin. Bahkan di sana kita tuh jarang-jarang mempengaruhkan secara kawasan-kawasan. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita pelajari banget. Bahkan di Indonesia kan laku merah. Eh, misalnya laku merah itu selapu hijau. Terus udah ting-ting-ting. Kalau di sini benar-benar kayak sabar. Tapi ya nggak tahu ya kalau di Malaysia yang daerah bagian lain. Tapi yang kita kata itu yang di bagian itu udah nggak berganti. Nah, gitu. Kemudian yang selanjutnya itu terkait tentang pemaparan apa ya. Materinya, kegiatannya itu tuh berbeda dengan ketika kita menemukan di sini. Mungkin kalau di sini kayak kita tuh menemukan materi. Habis itu kita FGD, kita diskusi gitu kan. Sedangkan kalau di sana kita cuma dikasih isi-isi. Kemudian kita suruh berpikir sendiri. Kemudian kita presentasinya di depan harusnya. Kita dinilai oleh network speaker yang memasuk dari Palettine, dari Yaman. Dan itu membuat kayak mental. Kita, wah ini harus gimana nih? Ya bener, jadi kalau mau laku ya bener-bener itu sebuah pengalaman yang berharga sih. Dan buat angkatan yang 2021-2022 siap-siap kalian. Nanti insya Allah tahun 2024 Internasional Arabikan ini bakal ada di kita, di Indonesia. Kita sebagai teman rumah. Jadi teman-teman harus mempersiapkan itu dengan mata gitu kan. Masih humpung ada kesempatan nih buat teman-teman yang angkatan 2022-2021 ya. Yang masih ada waktu gitu kan. Kalau saya sih udah. Banyak dari BSL. Jadi teman-teman bisa melempatkan kesempatan itu sih. Jadi bisa teman-teman siap-temannya habis daya mulai. Menurut kalian nih, ada beberapa mahasiswa yang mempunyai pemikiran yang dia pengen fokus pilih aja gitu. Jadi bahasa kerennya kumpul-kumpul gitu. Kelihak ulang-keliak ulang gitu. Jadi dia gak ingin organisasi, gak ingin mungkin ke apa, kegiatan-kegiatan kampus di luar kelas gitu. Menurut kalian itu salah apa enggak sih gitu? Atau mungkin ada pandangan yang lain? Dari Mas Gadi nih, Dari Mas Gadi nih. Lagi-lagi sih. Lagi-lagi sih. Lagi-lagi sih. Left is a choice. I have a choice. Tidak itu pilihan. Dan setiap pilihan memiliki resiko masing-masing. Kalau ada yang bilang kuliah terus pulang, itu salah menurut saya enggak. Ini tergantung. Tergantung. Lagi-lagi ini soal pilihan. Teman-teman di organisasi, apa yang teman-teman cari. Kita gak bisa menyalahkan ada mahasiswa yang seperti itu. Karena mungkin mereka-mereka udah get there. Jadi kuliah tuh bisa jadi kerehat, lalu itu perlu lanjut ke karirnya. Ada juga seperti itu. Ini lagi-lagi kembali ke orangnya masing-masing. Nah, di organisasi apa yang kita cari? Tentu banyak yang akan kita dapat di organisasi. Buat teman-teman yang mau ikut organisasi, apa aja sih pertama? Tentang relasi. Yelah, kita berkenalan dengan orang baru. Banyak orang dan dari latar belakang yang berbeda-beda. Selain relasi, kita juga akan menemukan pengetahuan, wawasan yang baru. Bagaimana sih kita berdikomak sama atasan? Bagaimana sih birokrasi di kampus? Luruh surat peminjangan ruangan? Itu gak bisa kita anggap reme ya? Kalau kata Anies Baswedan itu, Oh, belum gitu. Serajin-rajinnya mahasiswa, yang IPK-nya bagus. Itu cuma bisa mengantarkan kita ke bangku berkuliah. Kata Anies Baswedan. Kita dapati di dalam bangku berkuliah. Bagaimana dengan skill-skill ini bisa kita hasang melalui organisasi. Dari public speaking, bagaimana kita berkumpulkan. Jadi gak salah kalau ada yang mengatakan seperti itu. Tapi balik lagi, gini soal. Mungkin saya gak akan menyanggah ya. Mungkin saya hanya menandakan bahwa, kalau menurut saya sendiri, ya itu tidak salah gitu kan. Bahwa memang sama ada lagi bahwa, hidup itu adalah pilihan. Jadi setiap orang itu mempunyai pilihan atas diri yang sendiri. Mau seperti apa, mau jadi apa gitu kan. Kemudian, dan setiap orang itu juga bertanggung jawab atas diri yang sendiri, atas pilihannya yang telah dipilih gitu kan. Jadi kalau menurut saya tidak salah. Tapi alat-alat baiknya, kalau misalnya dua-duanya, kenapa harus satu? Jadi ketika kita bisa membagi waktu, kita bisa kuliah oke, dan organisasi oke, kenapa enggak gitu kan. Jadi untuk teman-teman semua, kalau saran saya sih ya, pastinya ketika kita bisa ikut perkuliah dengan baik, kemudian kenapa kita juga tidak bisa ikut organisasi dengan baik gitu kan. Dan alhamdulillah saya disini juga bisa menghentikan, saya bisa membagi waktu gitu kan, antara perkuliahan maupun organisasi seperti itu. Walaupun di luar organisasi, tapi juga ketika kuliah tetap ikut masuk, tetap mengerjakan tugas kayak gitu. Jadi itu sendiri itu kembali ke teman-teman gitu kan. Jadi banyak hal yang mungkin kita dapatkan di organisasi, namun tidak kita dapatkan di dalam dunia perkuliah gitu kan. Seperti tadi yang udah disediakan, bahwa seperti public speaking, networking, itu semua masih kita dapatkan ketika kita di organisasi seperti itu. Jadi buat adik-adik kelas, adik-adik tingkat yang mungkin masih awal banget sih menginjakkan di perkuliahan gitu kan. Untuk semester 1 sampai 4 mungkin masih aman lah kalau kita aktif di organisasi gitu kan. Jadi buat teman-teman ayolah banyak-banyak ikut organisasi gitu kan. Untuk apa? Ya itu lagi untuk mengasah skill-skill kita yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di dunia perkuliahan. Kalau saya sendiri sebagai seorang yang pupuk-pupuk, Sebagai seorang yang pupuk-pupuk itu sebenarnya pernah di dunia perkuliahan. Saya lulus sebelum masuk kuliah ya, kalau kuliahnya pernah diperorganisasi. Dan itu Masya Allah saya tidak tahu kenapa saya dikasih 3 organisasi dalam maklian bersamaan jadi ketua maklian umat. Wih, dan itu Masya Allah kayak Gubur gitu loh. Rasanya waktunya betul-betul harus dibagi-betul. Tapi juga ada kelemahan, ada keuntungannya. Tapi kalau misalnya saya pribadi, Jadi kenapa mengambil kuliah saja dan organisasi itu ya? Kembali ke pribadi tadi. Kepilihan. Ya karena setiap kita kan punya diri. Kita sendiri. Kita berhak menentukan kita mau jadi apa. Tujuan saya kan di kuliahkan untuk belajar ya. Organisasi sebenarnya saya ingin ikut Mas. Cuma karena background saya ada kerja. Ada yang lain yang mohon maaf tidak bisa disebuti ya. Tapi saya pikir-pikir. Kalau misalnya saya ambil ini. Masa-masa pas bulung kuliah, Pulang gak ya? Takutnya seperti itu. Nanti soalnya malah membebani yang lain. Jadi saya akhirnya pilih. Walaupun kalau sekitar direlasi ya. Kita mengadu relasi. Alhamdulillahnya. Yang tidak bisa saya sebut ini. Memperluas relasi saja. Bukan harus lebih bisa tenang. Mohon maaf saya enggak sebut. Karena disuruh enggak boleh sebut. Oke. Jadi Mbak Almira nih gimana nih? Oke. Saya juga sesuara sama Mbak-Mbak dan mas-masnya ya. Cuma nabahin sedikit. Kalau kita memandang masih selaku kubu-kubu jelek. Itu salah. Karena kita enggak pernah tahu. Kayak misal alasan mas ayah tadi. Milih kubu-kubu karena kerja gitu kan. Kerja part time. Atau mungkin ada kesibukan yang lain. Membangun bisnis dan lain sebagainya. Jadi itu enggak salah buat mereka. Cuma kalau bisa balance. Kenapa harus satu. Dan banyak juga teman-teman aku. Itu organisasi dan kuliah. IPK-nya aman-aman aja. Kalaupun nanti IPK-nya jelek atau turun. Dan dengan dalih. Gara-gara ikut berorganisasi. Dan ini kita perlu tanyakan ke mahasiswa itu sendiri gitu. Kenapa? IPK-nya gimana gitu. Jadi teman-teman. Yang mungkin sudah mempunyai prinsip. Pemusin kuliah. Ya enggak apa-apa gitu kan. Pemusin kuliah gitu kan. Jadi teman-teman. Memang harus mempunyai. Pemusin kuliah itu tuh lebih tinggi. Daripada teman-teman yang lebih tinggi. Jadi teman-teman. Misalnya. Teman-teman yang harus kuliah itu. Misalnya aktif. Ya juga aktif. Pemusin perubahan. Itu salah satu bentuk output dari kita. Itu aktif. Untuk perkuliahan. Jadi kan. Atau misalnya lain kita aktif. Lo cari. Seperti S, C, C gitu. Nah itu juga salah satu. Output dari teman-teman. Apa ya. Fokus kuliah. Jadi memang teman-teman. Dalam peran teman-teman. Untuk fokus kuliah. Nih. Yang terakhir nih. Mungkin dari teman-teman. Dia ada pesan nih. Buat teman-teman mahasiswa nih. Apa nih. Dengan pesan-pesan. Jadi bangga dulu nih. Selanjutnya. Jadi. Untuk teman-teman mahasiswa. Iya. Mungkin. Gini ya. Yang perlu teman-teman. Patut syukuri. Bahwa. Tidak semua. Orang bisa merasakan. Seperti apa yang dirasakan teman-teman. Teman-teman bisa merasakan. Bagus perkuliahan. Sedangkan di luar sana tuh. Banyak orang-orang yang. Pengen banget. Insafia. Gitu. Tapi. Melihat lagi. Kondisi. Luarga. Yang tidak membutuhkan. Kuliah gitu kan. Jadi. Teman-teman. Yang pertama bersyukur. Yang kedua. Teman-teman. Harus bisa memanfaatkan. Kesempatan itu. Dengan sebaiknya. Kesempatan untuk menjadi mahasiswa itu. Tidak akan datang kembali. Gitu kan. Jadi. Memanfaatkanlah kesempatan itu. Kemudian maksimalkan. Dalam ikuti perkuliahan. Mencari informasi. Tentang. Ekses gitu kan. Nah itu teman-teman. Mungkin bisa maksimalkan suku. Dan pesan saya. Bahwa. Tidak ada hidup tanpa masalah. Dan tidak ada usaha. Tanpa masalah gitu kan. Tetap semangat. Dan jangan pernah menyerah. Tetap semangat. Dan jangan pernah menyerah. Sampai kata bismillah itu bisa berubah menjadi akal dunia. Bersai. Nggak mau. Hubungan mudai. Ini. Dari warna kiranya. Oke. Pesannya. Dari tadi kita membahas kuliah dan berorganisasi ya. Nah di luar itu kita bisa merapakan ilmu dari. Membaca buku. Jadi berbanyak baca buku yang self development atau self development. Yang mungkin berbaca di luar. Lalu yang berdua. Seperti yang dijelaskan oleh baca rom. Sebenarnya itu sebagai mahasiswa merupakan sebuah day village Jadi kita semaksimalkan mungkin lah Untuk bisa memaksimalkan tugas kita sebagai mahasiswa Untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara Karena masa depan negara Indonesia ada di semangat penggunaan di sana Ada di sendiri nih Kalau ada di saya Stokin sejur, 5.000 semangat pelai prestasi peringkatan yang ada Kenapa? Kadang ke mahasiswa sekarang Kita itu sejur sama penjabat orang lain Perlu kita lalu Jangan ketika kita berpikir dengan penjabat orang lain Karena tidak semua bunga Tunggu dan akan bersama Kenapa kadang kurang Penjabat seperti itu Karena dia sudah lebih dikumpul lain Maka jangan disekir Bagi saya yang mengatakan Fabdah biayna matum Tentailah yang mana pun yang berada Manfaatkanlah apa yang kamu punya Dan sebagai mahasiswa Dan untuk mencari kerja Semuanya berpandang Apapun orang lain Bisa mengembangkan kita Untuk pengembangan Pembangunan masyarakat Karena masyarakat desa betul-betul Kalau misalnya Masyarakat Seperti Kalau misalnya ada orientasi yang kerja Tidak apa-apa Itu tidak salah Cuma Kerjanya untuk mengabdik Bagaimana caranya Karena Misalkan kita cuma Pulian untuk kerja Cari uang Bisa makan Jadi jangan salah sama monyet Jangan lupa Like Comment Share And subscribe Youtube HMBSBSA UAD Terima kasih Terima kasih